Wa zikruhu fihi syifa ila tamada bil ilan Boleh tidak salat jumat di surau dan tidak sampai 40 orang semangka langsung Jadi bagaimana kira-kira kalau dengan kita, kita melaksanakan salat jumat di surau Tidak ada daripada empat mazhab yang paling longgar dalam pelaksanaan salat jumat Itu daripada mazhab ulama Hanafiah atau daripada mazhab Hanafi Mazhab maliki cukup longgar tapi mereka mensyaratkan harus di dalam masjid Mazhab kita cukup agak lumayan longgar, tidak syarat harus di dalam masjid Di dataran boleh, di kantoran pun juga boleh, di apartmen pun juga boleh Di mana-mana saja salat jumat boleh kita laksanakan Di kawasan bandar, di kawasan kota, juga di kawasan kampung Kemudian dengan jumlah bilangannya 40 orang Mazhab maliki dari sudut jumlah bilangan cukup 12 orang saja Mazhab hambali lebih ketat Harus dengan jumlah bilangan 50 orang mustawtin 50 orang yang berdomisili untuk selama-lamanya Bukan status seperti kita sebagai santri Status kita di sini, status kita adalah mukimin Arti daripada mukimin yang dengan kita yang setelah walaupun Nawaya atau niat yang kita niatkan untuk kita berada di mahat Atau untuk kita di Bogor sampai puluhan tahun Tapi selama masih ada rencana kita akan kembali ke tempat asal kita Itu berarti kita masih berstatus mukimin Beda apa perbedaannya? Mustawtin, mukim dengan musyafir Dengan mutaradid Yang pertama mustawtin, mustawtin orang yang berdomisili untuk selama-lamanya Dia tidak akan meninggalkan tempat lokasi berkenaan Baik di musim panah ataupun juga di musim sejuk Yang walaupun pendatang baru Katakan saja daripada asal Malaysia Atau daripada asal Cibuti Daripada Somalia Datang ke mahat kita dan berencana mau mati di sini Udah dia jadi mustawtin Dia termasuk daripada orang yang boleh Melaksanakan salat jumlah secara berasingan Jadi kita sumpama kita-kita di sini Kita melaksanakan salat jumlah itu secara tabak Ngikut dengan keadaan, ngikut dengan jamah di tempat Dengan jamah di tempat Jadi kalau saya ada di masjid Senajapan di situ tidak ada mustawtinnya Maka dengan kita-kita saja tidak asal Sebab kita bukan mustawtinin Kita adalah mukimin Arti daripada dokumin orang yang berada di satu negeri Yang berada di satu tempat Yang walaupun sampai sekian tahun keberadanya di sana Tapi masih ada rencana Untuk dia kembali ke kampung halaman Itu mukim mustawtin Untuk hidup selama-lamanya Dan bakalan akan mati di situ Yang walaupun cuma hanya dalam beberapa hari Daripada hari kedatangannya Dia sudah punya status mustawtin Jadi yang tidak mensyaratkan al-istirtan Daripada empat mazhab Itu cuma hanya mazhab hanapiyah saja Malikiyah harus mustawtin Hanapiyah harus mustawtin syafiyah Harus mustawtin satu Malikiyah dengan syarat tambahan mereka Yang walaupun bilangannya sedikit Tapi harus di dalam masjid Sementara jumhur ulama tidak mensyaratkan Salat jumlah dilaksanakan di dalam masjid Jadi kalau begitu Sumpah yang ditanyakan Salat jumlah dilaksanakan di surau Dengan jumlah bilangan yang kurang dari pada empat puluh Ala ra'il hanapiyah Jadi itu hukumnya Soh tidak ada masalah Jadi gugur kewajiban jumlahan kita pada hari itu Dan inilah alternatif pilihan untuk kawan-kawan di Malaysia Yang walaupun kalian di lockdown secara umum Secara menyeluruh dan juga dengan Kawalan yang terlampau ketat Jika sampai dengan kita Kita tidak bebas untuk kesana kembali Kecuali kalau dengan permit Dan juga kecuali kalau untuk keperluan Jadi dengan kalian 5, 6, 7 orang Oke silahkan saja di rumah pun juga bisa kita melaksanakan Salat jumlah Bisa saja dengan kita Kita melaksanakan salat jumlah Kenapa kita cadangkan seperti itu Sebab itulah kewajiban kita pada hari jumlah Maka Cara keluar dan jalan keluarnya Solusinya Kepada mereka-mereka yang sedang di lockdown Di tempat kediamannya masing-masing Ada tiga-empat orang cukup Pilihkan salat jumlah yang walaupun hanya dengan jumlah bilangan Tidak lebih daripada tiga orang saja Al-ra'i ulama anafiyah Yang membelikan yang walaupun di kalangan orang-orang musafir Jadi orang-orang musafir kita musafir ke Jogja Terus dengan kita kita tinggal di satu lokasi Kita padak terus sampai di Jogja Kita tidak wajib salat jumlahan Kita tidak perlu cari masjid Kita bisa bikin masjid Di lokasi mana saja Kita makan di restoran Terus dengan kita-kita di Mau salahnya kita buat salah jumlah di situ Khatib salah satunya Imam salah satunya Marbur salah satunya Mila juga salah satunya Kalau tidak merangkat keempat-empat Tidak ada masalah Dia marbur Dia bila Dia imam Dan juga dia Makmum tidak boleh Harus ada makmum selain daripada imam Masa panafi Cukup dengan dua atau dengan tiga orang saja Jadi ini solusi untuk kawan-kawan di Malaysia secara khusus Dan juga di Indonesia secara amnya Yang menjauhkan diri Jadi pada rumah Allah Terima kasih telah menonton!